Putri Presiden Joko Widodo yaitu Kaheyang Ayu akan melasukkan hari pernikahannya dengan seorang pria yang bernama Bobi Nasution besok tanggal 8 November 2017. Namun banyak yang belum tahu seperti apa kisah cinta mereka berdua hingga akhirnya memutuskan untuk mengucapkan janji suci sehidup semati untuk selamanya. Dalam video yang diunggah sang adik di Youtube, Kaheyang mengaku jika Bobilah yang menyukai Kaheyang lebih awal. Dia ini ya, yang pertama kali suka aku, ngecar-ngecar aku. Oh, orang sibuk banget ya. Ya, Kak? Kamu bukan yang ngecar-ngecar aku, Kak? Namun hal itu dibantau oleh Bobi. Bobi mengaku kalau Kaheyang ingin mendekatinya dengan cara selalu meminta untuk belajar bersama. Dulu, satu kelompok kamu kayaknya yang minta belajar bareng terus. Minta ajarin siapa? Tekniknya kita minta ajarin. Mancing, kita ajarin. Pitona, pitona, pitona. Orang pintar berbagi ilmu. Jika kebanyakan remaja saat ini memilih untuk menandakan status mereka dengan menyatakan perasaannya terhadap lawan jenis yang mereka sukai, berbeda dengan Kaheyang dan Bobi. Kisah cinta mereka berjalan begitu saja tanpa melihat proses tersebut. Namun walau begitu, Kaheyang dan Bobi terlihat beberapa kali mengunggah foto bersama di sosial media masing-masing. Memang tidak sering akan tetapi terlihat jika mereka memang saling memiliki satu sama lain. Sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dari tahun 2015 yang lalu, keluarga Bobi sudah berencana untuk datang bersilaturahmi. Hal ini bermaksud untuk meminang Kaheyang Ayu. Dan pada akhirnya keluarga Bobi pun datang untuk bertemu keluarga Kaheyang pada bulan Maret yang lalu. Hal ini terbukti dari salah satu postingan di Instagram pribadi Bobi Nasution. Dari pertemuan kedua keluarga itulah akhirnya diputuskan hari pernikahan Kaheyang dan Bobi di tanggal 8 November 2017 besok.